Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Halo halo teman-teman Dalam video kali ini Devarat TV akan coba untuk membuat pacul dari kardus Wah pacul dari kardus teman-teman Nah bisa dibilang teman-teman disini kita butuh beberapa kardus Yang dimana kardusnya ini yang bagian sini disarankan untuk bagian sambungan teman-teman Jadi dikarenakan untuk bagian kardusnya ini kurang panjang Makanya teman-teman kita sambungin teman-teman dengan gulungan-gulungan kardus ini teman-teman Oke setelah itu teman-teman juga bisa ukur nih untuk bagian panjangnya disarankan yaitu 60 cm Sekitar segitu ya teman-teman bisa teman-teman gunakan sebuah meteran seperti ini teman-teman Ataupun penggaris ya sekurang lebih seperti itu ya teman-teman Nah bisa teman-teman garisin terlebih dahulu nih untuk bagian yang mau dipotong Oke teman-teman bisa potong menggunakan cutter ataupun gunting ya teman-teman Setelah itu teman-teman juga bisa lenturkan terlebih dahulu nih untuk bagian kardusnya Supaya nanti disaat untuk menggulungnya itu dimudahkan teman-teman Supaya tidak kesulitan juga dalam menggulungnya teman-teman Bisa teman-teman lipat-lipat seperti ini nih Beri yang namanya lipatan-lipatan seperti ini pada kardusnya Setelah itu untuk bagian kardusnya ini Ini fungsinya adalah untuk bagian tengahnya teman-teman Atau ya bisa dibilang untuk gulungannya teman-teman Bisa teman-teman sambungkan seperti ini Ada tiga buah gulungan teman-teman Kalau bisa ukurannya itu yang sama ya teman-teman Kalau panjang lebarnya atau bagian panjang dari gulungannya ini Terserah teman-teman juga gak apa-apa Yang pentingnya teman-teman disarankan untuk di bagian sini ini Membutuhkan tiga buah gulungan Yang dimana satu gulungan ditaruh di bagian sini Bagian tengah dan juga sisi lainnya pada bagian situ teman-teman Setelah itu teman-teman juga bisa memulai untuk menggulung seperti ini teman-teman Hati-hati saat penggulungan ya teman-teman takutnya tangannya kena lem yang itu tadi Ya dikarenakan itu adalah Ya bisa dibilang itu adalah lem bakar ataupun lem tembak gitu ya teman-teman Kalau misalnya teman-teman gak punya lem bakar atau lem tembak seperti ini teman-teman Juga bisa gunakan lem yang lainnya ya teman-teman Yang penting ini tuh bisa kuat ya teman-teman Dan juga bisa menempel seperti ini Yang penting bisa kuat ya teman-teman Oke setelah itu teman-teman juga bisa gunakan di bagian sini adalah sebuah kardus teman-teman Untuk bagian itu apa itu lebarnya ataupun ukurannya bisa teman-teman lihat dalam video ya teman-teman Diukur menggunakan meteran seperti itu tadinya ya teman-teman Oke teman-teman setelah itu teman-teman juga bisa lihat di bagian sini Untuk bagian panjangnya sekitar 22 cm Ya kurang lebih sekitar segitu teman-teman juga bisa garisin lagi di bagian sini Oke setelah itu teman-teman juga bisa ukur lagi di bagian situ itu Itu adalah bagian diameter dari gagang pacelnya itu teman-teman Bisa teman-teman cari dulu bagian itu apa titik tengah dari sini ke sononya itu berapa Dan setelah itu teman-teman juga bisa ukur di bagian sini ini berapa-berapanya Oke setelah itu teman-teman juga bisa di bagian sini ini untuk diberi yang namanya garis patokan Dari sini ke sini teman-teman juga bisa gariskan saja nih teman-teman Oke untuk cara pembuatannya teman-teman tinggal bisa teman-teman lihat saja nih dalam video seperti apa ya Dan untuk di bagian sini sisi lainnya ini yang tadinya kan bagian sana itu sekitar 2 cm ya teman-teman Tapi kalau bagian sini ini jaraknya itu sekitar 1 cm ya teman-teman Ya kurang lebih seperti itu teman-teman Oke selanjutnya teman-teman juga bisa potong saja menggunakan sebuah cutter Ataupun alat potong lainnya misalnya kayak gunting juga gak apa-apa teman-teman Yang penting harus berhati-hati ya teman-teman dalam penggunaan pemotongannya ini teman-teman Si kardusnya ini ya teman-teman di saat pemotongan harus hati-hati ya teman-teman Oke setelah itu teman-teman juga bisa lanjutkan nih untuk memotongnya nih bagian-bagian dari yang dibutuhkan ini teman-teman Oh iya untuk teman-teman yang belum menekan tombol subscribe subscribe dulu ya Jangan lupa untuk menekan tombol like-nya jika teman-teman suka Oke selanjutnya teman-teman juga bisa cetak lagi nih beberapa kardus ukurannya sama yang seperti itu tadi disarankan teman-teman Nah di bagian sini ada sekitar 3 buah lapis ya teman-teman Yang dimana ini tuh nantinya akan dijadikan bagian itu paculnya itu teman-teman Nah sepertinya seperti ini teman-teman Bisa teman-teman beri yang namanya sebuah lem supaya bisa kuat tentunya teman-teman Nah bisa teman-teman beri lem setelah itu setelah disambungkan sambung seperti ini teman-teman Nah ini supaya agak miring lagi kayak gini teman-teman untuk gagangnya ini bisa teman-teman potong saja Nah kita potong saja secara miring seperti ini nih teman-teman bagian gagangnya ini Oke salah satu gagang ya Oke setelah itu teman-teman juga bisa beri yang namanya sebuah lem pada bagian sini Kalau misal pengen lebih kuat lagi bisa teman-teman tambahkan sebuah bahan ya teman-teman Misal kayak tusuk sate gitu mau diselipin di bagian situ biar kuat gitu juga gak apa-apa teman-teman Bagian ujungnya supaya bisa terlihat agak tajam dikit gitu ya bisa teman-teman asah aja nih Ataupun ya bisa dibilang dipotong sedikit saja pada bagian ininya ini teman-teman Oh iya teman-teman di bagian sini bisa teman-teman tambahkan lagi nih untuk kardusnya Yaitu kardus bentuk seperti ini bisa teman-teman pasangkan pada bagian di situ itu teman-teman Nah bisa teman-teman pasangkan saja nih pada bagian sini Nah oke teman-teman sepertinya paculnya ini udah jadi ya Wow keren banget Inilah dia pacul dari kardus Ya walaupun ini tuh paculnya tidak bisa digunakan untuk macul ataupun ya menggali tanah teman-teman Tapi ya bisa dibilang teman-teman ini tuh lumayan bisa untuk membersihkan kardus-kardus seperti ini teman-teman Ya walaupun menggunakan tangan langsung aja gak apa-apa ya teman-teman Tapi menggunakan pacul kayak gini menjadi lebih menarik teman-teman Ya seperti ini teman-teman Wih deh keren banget ya Oh iya untuk teman-teman yang belum menekan tombol subscribe Subscribe dulu ya Jangan lupa untuk menekan tombol like-nya jika teman-teman suka Wah lihat ini teman-teman paculnya ada dua Oke teman-teman sampai jumpa di video lainnya Apabila saya ada salah kata mohon dimaafkan Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton